hahaha 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 hai aduh say hi Loma namanya siapa bang? oke jadi hari ini gue lagi ada di Gandaria City sebenernya tuh gue kesini ke daerah Gandaria gue pengen nyobain salah satu street food yang unik banget serba sambal sih tapi sebelum, ya bukannya setengah 6 dan ini baru jam 4 gue pengen ngopi dulu deh, ini gue ngopi di Foray kita langsung aja yuk masuk nah ini gue ada di Foray dan ini gue pengen pesen via aplikasinya kalian gampang banget tinggal download aplikasi Foray lalu register dan disini kalian tinggal pilih juga untuk lokasi Foray nya nah karena gue sekarang lagi ada di Gandaria City maka gue pesen di Gandaria City dan ini gue pengen pesen es aren latte nya ini ada pilihan size dan kalau kalian mau nambah espresso bisa juga pesen dan kalian tinggal bayar ada 3 metode GoPay, Dana, dan OVO gampang banget guys kalau sudah dibayar kalian bisa langsung ke kasir untuk meridem nya oke? oke mas ini saya udah pesen es aren latte ya aplikasi ya mau disini dulu oke iya ice aren latte ya thank you ya disini udah jadi jadi ini gue pesen via aplikasi Foray nya cepet banget dia pelayanannya dan gampang banget ini aplikasi Foray nya dan ini gue pesen ice aren latte kita coba yuk packaging nya bagus banget ya cup nya gitu gambar-gambar gitu kita coba yuk hmm wow enak loh rasa kopi sama gula aren nya tuh perpaduannya enak banget ini cocok nih buat ntar gue makan sambal mondek itu oh iya gue belum sebutin ya tadi namanya jadi ntar abis ini gue pengen ke warung dera sini namanya sambal mondek jadi namanya aja udah unik banget guys cocok nih oke lah ini gue sambil menikmati kopi ini ntar kita langsung aja ke sambal mondek nya langsung ya yuk nah sekarang gue sudah ada di jalan Gandaria ini letaknya di belakang Gandaria City lah ya di belakang gue ini udah ada kedai warung kedai atau warung ya pokoknya itu namanya sambal setan ngondek nah gue bingung ini ngondek itu itu penjualnya ngondek apa setelah kita makan tuh sambal setan jadi ngondek? gak tau kan? makanya gue penasaran banget kita langsung aja ke tempatnya kita langsung kesana dan kita review yuk ini sambal ngondek ini, sambal setan ngondek ini udah dari tahun berapa bang? dari 6 tahun udah hampir 6 tahun sih udah hampir 6 tahun? dan letaknya disini terus? ada sih di campang tapi udah udah gak ada tapi yang pertama disini dan gak pindah-pindah ini sambal ngondeknya ya? iya ini sambal ngondeknya ya nah sebenernya itu ngondek itu dari siapa sih? maksudnya apa sih? apa kalian yang ngelayani ngondek atau gimana? tapi gue liat ini kayaknya gak ngondek ya dari nama aja nama aja gak ada yang ngondek disini? dulu sih ada, cuma sekarang udah kan? dulu ada, sekarang gak oh gitu jadi cuma nama doang ya sekarang ya oke lah kita nyobain ya bangnya oke oke sukses! oke ini makanan gue udah mateng dan ini gue pesen 4 macam jadi ini ada sambal ngondek dada terus ini ada cumi.com cumi.com terus ada tahu terus ada ini pete umpat pete umpat kayaknya pete nya digoreng gitu deh kita langsung aja coba dan ini keliatan ya ini ayam ngondeknya itu diatasnya dikasih sambal ngondeknya terus ada kangkung ini daun kemangi labu sama jagung wow kayak garnis gitu guys gue penasaran banget sih ini nasi putihnya langsung aja deh mantap ini guys masih panas-panas pakai ayamnya tuh ame empuk banget sih kita coba ya guys ayam pakai nasi wow tuh sambalnya sambalnya itu langsung ledak-ledak dan dicampur dengan rasa gurih dari ayamnya tetap enak sih dan lagi yang pasti daging ayamnya juga empuk pas banget dimakan sama nasi putih hangat ini luar biasa dan ini gue pengen coba cumi.comnya ini cumi asin digoreng juga tuin sambal ngondeknya sambal setan ngondeknya pakai nasi putih gila sih walaupun pedas tapi nagi ini gue sekarang mau makan ayamnya pakai cumi asinnya ini cumi asinnya gak gitu asin jadi enak biasa kan ada cumi asinnya yang asinnya tuh nyelakit banget kalau ini enggak asinnya kayak gurih-gurih gitu mantep deh sekarang pakai petenya ini gendut-gendut petenya kita langsung makan aja wah gila pandep banget ini tuh aroma petenya tuh bikin langsung makan naik banget sih enak banget sempat makan guys ini kita habisin nih guys ini tulang mudanya enak banget jadi ini dia ayamnya itu dikasih bumbu kuning gitu terus digoreng sebenarnya basically ayamnya kayak ayam pada umum ya cuma sambalnya sih yang gila banget bener-bener sehatan tadi gue liat sambal yang di vlognya itu pakai sambal full sambal merah jadi gak heran sih pedesnya pedes gila ini nasi gue tinggal dikit gue habisin dulu dan ini ternyata jagungnya ini cuma buat garnis buat pemanis ya wow ini suapan terakhir buat kalian tim auto ngiler sama tim nolernuda guys mari kita makan hmm mantap banget ini minum-minum kore tadi gue beli karena enak bisa menetralisir rasa pedesnya ternyata kore oke oke guys jadi kesimpulannya itu ini sambal setan ngondek ini sambalnya bener-bener setan pedesnya pedesnya setan memang bisa bikin ngondek dan untuk ayamnya oke tadi gue suka cara platingnya itu bagus banget karena dia pakai labu pakai kangkung dan pakai jagung jadi cantik banget walaupun di pinggir jalan platingnya bagus terus makanan yang lainnya cuminya enak dia gak gitu asin gue pikir ini bakal asin banget ternyata gak gitu asin pertanyaannya juara gendut-gendut dan sebenarnya disini masih banyak makanan lain sih kayak ada gengkol ada ikan asin terus ada lele juga kol goreng banyak sih tor dadar plecong apa plecong atau tuh dan ada ayam bakar ada bebek juga ternyata yaudah kalau kalian penasaran langsung aja datang ke sini sambil setan ngondek alamatnya ntar ada di kolom deskripsi langsung aja deh pokoknya gue udah gak usah mikir kepedesan yaudah guys sekian dulu vlog 2 kali ini di sambil ngondek ini ikutin terus kulineran gue yang pasti bikin ngiler dan pasti bikin ngulam luda oke jangan lupa subscribe channel anak kuliner dan follow instagram gue anak.kuliner dan akhir kata jangan lupa makan yaudah nah ini pernah ngondek apa ini abang? abang dendeknya ngondek ah deneknya ngondek? dendeknya dendeknya ngondek? ada emaknya emak yang berapa lama oh gitu abang disini berapa lama? udah 5 tahun 5 tahun? ini ngondeknya di buat-buat apa? dendeknya bukan dibuat-buat deh oh bagus penuntutan kawin hai aduh say hi lho emak hai hai namanya siapa bang? namanya Oma banggil aja Oma Oma